Di dalam tubuh kami, mengalir darah suci, Rasulullah. Di dalam tubuh kami, mengalir darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa digunuh, makanya selalu saya sampaikan. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, beberapa waktu yang lalu ada sebuah pernyataan dari Tubagus Mogi Nurfadil dari Kesultanan Banten yang cukup membuat gempar di media sosial guys. Dimana beliau mengatakan bahwa meskipun Habib-Habib dari Klan Balawi di Indonesia belum pernah ada yang melakukan tes DNA, tapi ternyata guys, menurut beliau dari kalangan internasional sudah ada Habib-Habib dari Bani Alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata hasilnya data genetik mereka guys tidak sinkron dengan data genetik zuriyah Nabi yang sudah terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Malah sebaliknya, justru genetik Habib Bani Alawi Yaman yang sudah melakukan tes DNA tersebut berkesesuaian dengan DNA orang Yahudi. Oke, kita simak dulu video berikut ini guys. Ternyata, meskipun di Indonesia ini Habib-Habib belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Bani Alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriyah Nabi lainnya. Karena kode haplogroupnya berbeda dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik baik ke Hasani maupun Halusaini. kalau haplogroupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain haruslah berhaplogroup J1. Nah, sedangkan haplogroup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jewish.na.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan ini terbukti dari jewish.na.net dan juga, mohon maaf sekali, dalam data-data ini adalah para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka. Baik dari musiknya, baik karyanya. Nah, sedangkan dalam Islam ada hadith, barang siapa yang mengikuti kaum utentu adalah bagian dari kaumnya tersebut. Ya, itulah penjelasan lengkapnya, guys. Dan tentu saja, apa yang disampaikan oleh beliau tersebut semakin memperkuat kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang mengatakan bahwa habaib dari klan balawi di Indonesia belum terbukti atau belum terkonfirmasi bahwa nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan tidak sampai di sini, guys. Bahkan, baru-baru ini ada juga pernyataan seorang habib dari klan balawi yaitu Habib Hussein Bagil yang menurut saya lagi-lagi memperkuat kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman dan sekaligus membenarkan pernyataan Batu Bagus Mogi Nur Fadil dari Kesultanan Banten tersebut yang mengatakan bahwa genetik habaib dari klan balawi berkesusayan dengan genetik orang-orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanggapi soal tes DNA ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi maka saya benarkan itu penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi betul saya setuju karena apa? lihatlah nasab Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu'ai bin Mughalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzayma bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'at bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabi Allah Ibrahim Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah sedangkan Nabi Ishaq yang menurunkan Yahudi jadi ada hubungan kekerabatan memang sepupu batuk datuknya para habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi ya betul memang sepupunya kok ya jadi sudah betul itu orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya betul penelitiannya betul dan bahwa nasab itu memang betul cerdaslah dengan ilmiah Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keturunan Yahudi mau keturunan Nazi mau keturunan Cina mau keturunan Abu Lahab mau keturunan Abu Jahal mau keturunan siapa aja itu gak masalah yang penting perilakunya baik dan kalau ngaku-ngaku keturunan Nabi itu wajib hukumnya membuktikan diri dengan tes garis nasab dan tes DNA itu loh jangan salah loh saya tidak tidak gimana-gimana dengan orang Yahudi atau dengan yang lain-lain gitu intinya itu gini kalau ada orang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu harus dibuktikan pengakuan itu harus disertai bukti gitu loh kalau cuma ngaku-ngaku keturunannya Hitler atau ini bagi saya gak ada gak ada gak ada urusan dengan saya tapi kalau ngaku keturunan Nabi ini Nabi itu sangat saya cintai iya guys menurut saya Habib Hussein Bagil ini sangatlah berani mengambil sebuah resiko karena menurut saya guys apa yang dilakukan oleh beliau itu yakni dengan beliau berkata jujur seperti itu guys tidak menutup kemungkinan beliau akan dibenci khususnya oleh para habaib dari klan Baalawi sendiri ya tapi mungkin itulah yang dimaksud katakanlah yang benar walau pahit rasanya sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati